Intro Halo apa kabar sahabat Indonesia Jumpa lagi dengan saya Mas Gumitir yang selalu setia memberikan informasi-informasi terkini terkait renovasi di rumah Varel Selamat menyaksikan Intro Hari ini proses pemasangan keramik di lantai dasar yang merupakan pemasangan tahap awal dan akan menjadikan lantai makin bagus bersih, putih, modern, dan kekinian Jadi sudah terlihat Mas-mas tukang ini super sibuk untuk mengukur, mendesain, mengatur posisi letak keramik dan sangat presisi dalam pengukuran setiap sudut sehingga celah-celah sempit khususnya di posisi pojok bisa tertutup dengan rapat Terima kasih telah menonton! Jarak antar pojok itu sekitar 3,20 meter sehingga mendesain keramik ini memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam setiap pengukurannya Proses pemotongan keramik yang sudah diukur tadi kalau sudah tepat dapat langsung diletakkan pada area tersebut Jadi proses pemotongan keramik untuk ukuran potong sudut ini memang membutuhkan keahlian tertentu apalagi bila melihat bobot keramik yang cukup berat dan alat potong keramik yang cukup berat juga artinya kekuatan tangan menjadi faktor utamanya selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 dalam proses pemasangan keramik baik di ruang tamu, ruang tengah, ruang tidur utama, ruang studio terlihat secara umum sudah terpasang rapi pada posisi tengah karena posisi tengahlah yang menentukan proses selanjutnya dalam peletakan keramik khususnya pemasangan keramik di bagian pinggir artinya disesuaikan, diukur tepat agar makin presisi, tepat dan pas selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! jadi pengukuran antarsudut inilah yang banyak memakan waktu dalam proses pemasangan keramik selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! jadi memposisikan letak keramik ini menjadi suatu yang harus dilakukan secara cermat dan teliti ini menjaga agar posisi sudut yang sudah dipotong akan tepat pada area yang sudah ditentukan tadi di sini kita bisa melihat secara detail ketika keramik sudah terpasang tidak ada celah atau lubang yang terbuka semua bagian antar keramik telah pas dan lengket antar bagian keramik silatnya di ke dalam pilan selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati 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 tadi informasi terbaru terkait pemasangan keramik di rumah Pak Joko atau di rumah Varel Prayuga terima kasih sahabat sudah menonton video ini mudah-mudahan sahabat semua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkembangan renovasi rumah Varel Prayuga Terima kasih sahabat sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati